Detik-detik Nikita Mirzani sebut Lengbogeni sebagai ibu yang egois, Tarik dan Fuji jadi korbannya. Seperti diketahui, saat ini Fuji sedang pergi liburan ke Eropa bersama rombongan dari Benings Klinik. Selama perjalanan, ia banyak menghabiskan waktu bersama dengan dokter. Oki Pratama, pemilik Benings Klinik, dan juga Nikita Mirzani sesama brand ambasador brand tersebut. Pernah dikira berseteru dengan Fuji, nyatanya, Nikita Mirzani merupakan salah satu orang yang paling perhatian kepada Fuji selama liburan brand mereka. Bak seorang ibu, Nikita Mirzani pernah memperingatkan Fuji untuk tidak memakai baju terbuka ketika mereka baru sampai Eropa, lantaran khawatir anak bungsu Haji Faisal itu pilat. Dan ketika Fuji terlihat diam-diam menangis di bas lantaran teringat kedua kakaknya yang sudah tiada, Nikita Mirzani juga lah yang menghibur. Bak seorang kakak, Nikita dengan lembut meminta Fuji supaya jangan menangis. Udah, jangan nangis. Orang udah tenang di sana, kata Nikita sambil membelai rambut Fuji. Nikita pun berusaha membuat Fuji tertawa dengan mempercandainya. Cepah, bulu matanya rusak, loh, kata ibu dari tiga anak itu. Selain Nikita Mirzani, Fuji juga mendapat banyak perhatian dari dokter. Okie Pratama Banyak membuat konten bersama Fuji, dokter. Okie tampaknya ingin memastikan Fuji tetap gembira selama perjalanan liburan ini. Melihat perhatian yang diberikan oleh dokter. Okie dan Nikita, sejumlah warganet pun menyebut bahwa keduanya ibarat pengganti sosok Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel bagi Fuji. Dokter Okie pengganti udah bibi, kakni kita ganti kakak Vanes, orang-orang yang tulus sayang sama kamu, Fuji. Jangan nangis lagi ya, Fuji, komentar salah satu warganet. Dokter Okie peluk uti kelihatan benar-benar tulus banget, komentar warganet yang lain. Detik-detik Nikita Mirzani sebut Lenggogeni sebagai ibu yang egois, tarik dan Fuji jadi korbannya. Seperti diketahui, saat ini Fuji sedang pergi liburan ke Eropa bersama rombongan dari Benings Klinik. Selama perjalanan, ia banyak menghabiskan waktu bersama dengan dokter. Okie Pratama, pemilik Benings Klinik, dan juga Nikita Mirzani sesama brand ambasador brand tersebut. Pernah dikira berseteru dengan Fuji, nyatanya, Nikita Mirzani merupakan salah satu orang yang paling perhatian kepada Fuji selama liburan brand mereka. Bak seorang ibu, Nikita Mirzani pernah memperingatkan Fuji untuk tidak memakai baju terbuka ketika mereka baru sampai Eropa, lantaran khawatir anak bungsu Haji Faisal itu pilat. Dan ketika Fuji terlihat diam-diam menangis di bas lantaran teringat kedua kakaknya yang sudah tiada, Nikita Mirzani juga lah yang menghibur. Bak seorang kakak, Nikita dengan lembut meminta Fuji supaya jangan menangis. Udah, jangan nangis. Orang udah tenang di sana, kata Nikita sambil membelai rambut Fuji. Nikita pun berusaha membuat Fuji tertawa dengan mempercandainya. Cepah, bulu matanya rusak, loh, kata ibu dari tiga anak itu. Selain Nikita Mirzani, Fuji juga mendapat banyak perhatian dari dokter. Oki Pratama Banyak membuat konten bersama Fuji, dokter. Oki tampaknya ingin memastikan Fuji tetap gembira selama perjalanan liburan ini. Melihat perhatian yang diberikan oleh dokter. Oki dan Nikita, sejumlah warganet pun menyebut bahwa keduanya ibarat pengganti sosok Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel bagi Fuji. Dokter Oki pengganti udah bibi, kak Nikita ganti kakak Vanes, orang-orang yang tulus sayang sama kamu, Fuji. Jangan nangis lagi ya, Fuji, komentar salah satu warganet. Dokter Oki peluk uti kelihatan benar-benar tulus banget. Komentar warganet yang lain.